Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak di rumah? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, oke Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN Tema 6C Tokoh dan Penemuan Subtema 3 Ayo Menjadi Penemuan Sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu ya nak Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilma warazukni fahma amun Pada pembelajaran sebelumnya Kalian sudah belajar kan nak Mengenai hak dan kewajiban Bunana ulang kembali ya Apa sih itu hak? Ya benar Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan Sedangkan kewajiban adalah Gek anak pintar Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan Kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban mengenai fasilitas pribadi Hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban mengenai fasilitas umum Simak penjelasan bunana berikut ya nak Jalan raya Jalan raya adalah tempat yang digunakan banyak orang berlalu lintas Karena banyaknya orang yang menggunakan jalan raya Perlu adanya kejelasan hak dan kewajiban Guna mengatur ketertiban para pengguna jalan raya Berikut contoh hak dan kewajiban setiap individu di jalan raya Satu hak dan kewajiban pengendara kendaraan bermotor Haknya adalah memakai jalan raya Merasa aman dan nyaman ketika di jalan raya Kewajibannya adalah setiap pengendara harus memiliki SIM Surat izin mengemudi Dan harus dilengkapi STNK Surat tanda nomor kendaraan Dua hak dan kewajiban pejalan kaki Haknya adalah berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung Seperti trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain Serta berhak mendapat prioritas pertama saat menyebrang jalan Kewajibannya adalah Wajib berjalan di trotoar Dan menyebrang lewat zebra cross Atau jembatan penyebrangan Tiga hak dan kewajiban pesepeda Haknya adalah mendapat fasilitas pendukung lalu lintas Seperti jalur sepeda Serta mendapat prioritas keselamatan Dari para pengendara kendaraan bermotor Kewajibannya adalah Bersepeda di sisi jalan Atau di jalur khusus sepeda Serta dilarang membawa penumpang Kecuali jika sepeda tersebut Telah dilengkapi Dengan tempat penumpang Sebagai warga masyarakat yang baik Dalam menerima hak Dan menjalankan kewajiban Kalian juga harus Memperhatikan hak dan kewajiban Orang lain ya nak Sehingga orang lain Akan merasa nyaman Dan tidak terganggu Atas hak dan kewajiban kita Setelah ini Kerjakan LKPD-nya ya nak Tetap semangat Walaupun belajar dari rumah Ikhlas dan sabar Dalam menjalankan Pembelajaran kalian ya nak Insya Allah akan lebih bermakna Bunana akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!